Jari santri Jari santri, jari santri selalu bahagia Tiap pagi dan malam selalu ku baca Al-Quran Baca Al-Quran pasti disayang Tuhan Baca Al-Quran pasti disayang Tuhan Ayo, 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 ayo jadi santri Jadi santri, jadi santri Jadi santri orang yang tahu diri Selalu menghormati Selalu mengasihi Selalu menyayangi Jari pasti disayang ilahi Allah, Allah, Allah 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 Jari santri Jari santri, jadi santri Jadi santri selalu bahagia Jari santri, jadi santri Jadi santri selalu bahagia Tiap pagi dan malam selalu ku baca Al-Quran Baca Al-Quran pasti disayang Tuhan Baca Al-Quran pasti disayang Tuhan Ayo, 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 ayo baca Al-Quran Tunggu bahagia Tunggu bahagia Al-Quran, Al-Quran Tunggu bahagia Tunggu bahagia Tunggu bahagia Tunggu bahagia Jadi santri Jadi santri Jadi santri Jadi santri Bagi saya ini satu kegiatan yang perlu kita apresiasi Terutama dari pihak orang tua Dan mengambil tempat di masjid ini sudah tepat Karena bagaimanapun anak-anak harus didekatkan ke mesin Kemudian yang menjadi persoalan kita Bagaimana mengawal anak-anak ini setelah usai dari kegiatan pesantren ini Jangan sampai mereka dengan senang sudah mengikuti acara Tapi ketika mereka keluar mereka itu bertemu dengan hal-hal yang bisa mengaruhi perilaku mereka Saya rasa pembentuk perilaku karakter ini penting Karena ajaran agama dengan perilaku orang itu lebih kuat perilaku Orang akan melihat perilaku seorang baru melihat agamanya Sebelum dia mengenal ajaran dia lihat perilaku Nah membangun perilaku ini susah Insya Allah kalau ini berhasil Maka anak ini menjadi promosi Promotor Menjadi sales Dia menjual Islam ke luar Sehingga dikenal dengan melalui perilakunya Yaitu apa yang akhlagu terima Akhlagu melihat Karena saya itu berbetul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dengan moral dan etika Karena di dunia saat ini Mau buka apa saja di Google itu dapat Tapi moral itu tidak dapat di Google Jadi kalau misalnya kalau ada moral di Google Buat apa kata buat ingatan-ingatan seperti ini Selesai Cuma tinggal duduk di rumah Lalu orang tua beli bursa paket Lalu buka Google Cari moral Cari etika Ya sudah dapat Tapi bukan Tapi itu sampai tiamat pun tidak ada di Google Yang ada adalah dari mulut Dari hati Dan dari kalbu seorang pengajar Guru ngaji Guru di santren Guru di sekolah Dan lain-lain Kepada anak-anak kita Jadi intinya Ini semua semata Untuk mendidik moral dan etika Yang lain-lain Ilmu pengetahuan apapun Mudah saja cari di Google Tapi moral dan etika itu Yang tidak pernah ada di Google Sampai tiamat mungkin seperti itu Tidak ada Yang kema santri ini Semoga Fokusnya itu Untuk mendidik Minimal 4 hari ini Bisa ada ilmu moral Ilmu etika Yang ditancapkan dalam jiwa dan raga Anak kita Oleh gurunya Ustadz dan ustazanya Sehingga Kita bisa dapat generasi Yang cerdas Yang beriman bertaukoh Di kemudian hari Insya Allah Dan juga komitmen guru Juga harus Kawal terus Karena kita Kalau bisa Ini harapan kami Kalau bisa ada Ada alumninya Biar dipantau Alumni Santri Kema Santri Kehistian Ada daftar alumni Biar dipantau Mungkin itu saja Yang kami harapkan Dan terima kasih Buat politia Buat penyelenggara Dan insya Allah Allah ridai Dan lindungi segala Ketua-ketua Ketua-ketua Assalamualaikum Baik Terima kasih Kami Atas nama Kumburus Masjid Yang diwajirin Terumas Kuratu Menyelenggarakan Kegiatan ini Bekerjasama Yang dimotori oleh Remaja Masjid Mengadakan ini Sebagai bentuk Kepedulian Dan juga Kediat pikir kami Bagaimana membangun Generasi bangsa Yang lebih baik Daripada kita hari ini Karena mereka juga Mengalami Tantangan yang tentu Berbeda dengan kita Sehingga Mungkin hanya 4 hari Tapi kita berharap Dengan 4 hari itu Mereka Ada yang Berbebas Dalam diri mereka Sehingga mereka Bisa Ada yang Bisa merubah Sesuatu yang lebih baik Daripada sebelumnya Saya kira Memang Waktunya sangat singkat Tapi dengan Bekerjasama Dari sebuah pihak Dan juga orang tua Dan juga Masyarakat Yang ada di sebelumnya Insya Allah Ini akan terus Berlanjikan Dan juga Berharap Tergesa Berlaku Sampai Napan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Ketua Kemasantri ke-8 Yang bertempatan Yang bertempat Di Musjid Al-Muhajirin Koloran Kemasokan Kegiatan ini Akan berjalan Selama 4 hari Dari tanggal 24 Desember Sampai tanggal 27 Desember 2022 Semoga Kegiatan Kegiatan ini Berjalan dengan baik Dan terima kasih Kepada Orang-orang Santri Yang telah mempercayakan Kita Untuk Memimpin Anak-anaknya Untuk menjadi baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Mutahara Asal saya Dari Desa Waimital Kecamatan Keratu Seram Bagian Barat Tujuan saya Datang ke sini Adalah Untuk mengikuti Kemasantri Yang Dilaksanakan Oleh Remaja Masjid Mujud 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 Puka Harapan saya Sebagai orang tua Adalah Yang pertama Satu Anak-anak Bisa bersilaturahmi Dengan baik Secara islami Kemudian Mendapatkan ilmu Tambahan Yang mungkin Saya sebagai orang tua Tidak bisa memberikannya Di rumah Dan juga Bisa Mengenal Dunia lain Atau Tempat lain Selain Di tempat mereka Tinggal Itu saja Yang dapat saya Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nuraini Selehu Sapsuha Anak kami Amira Nurul Wahida Sapsuha Serta Kakak sepupunya Maufa Eb Tumagola Mereka Mengikuti Kegiatan Kemah Santri Yang Terkait Dengan Kegiatan Kemah Santri Yang Kedelapan Tahun 2022 Di Masjid Al-Muhajirin Pokap Rumnas Kelurahan Tihu Dengan Tema Utama Dari Kegiatan Ini Adalah Anak-anak Milenial Yang Berdedikasi Untuk Agama Dan Bangsa Harapan Kami Sebagai Orang Tua Dengan Anak-anak Kami Mengikuti Kegiatan Ini Insya Allah Mereka Bisa Menjadi Generasi Milenial Milenial Yang Berahalak Mulia Berdedikasi Dan Berwawasan Kebangsaan Yang Islami Insya Allah Mereka Kelak Menjadi Anak-anak Yang Soleh Anak-anak Yang Solehah Dan Cerdas Al-Quran Serta Cerdas Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Demikian Harapan Kami Sebagai Orang Tua Dan Kelak Pula Harapan Kami Pula Mereka Insya Allah Umur Panjang Menjadi Generasi Yang Bermertabat Berguna Bagi Bangsa Dan Negara Dan Terutama Untuk Agama Islam Di Muka Bumi Demikian Dari Kami Kurangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tujuan Saya Untuk Mengikuti Kemasan Tri Kali Ini Untuk Menambah Ilmu Agama Dan Untuk Memperlancar Hapalan Saya Sekolah Di SMP Cendekia Ambon Dan Saya Kelas Delapan Nama 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 Umur Saya 13 Tahun Dan Saya Tinggal Di BTN Kanawa Perkenalkan Nama Saya Azara Monica Kurniawati Saya Dari Asal Sekolah SMP Negeri 16 Ambon Asal Saya Dari Permuta Sueheru Saya Datang Kesini Untuk Memperkuat Hapalan Dan Lebih Lebih pintar di bidang ilmu agama Terima kasih Nama saya Adi Mustari Badrika Saya sekolah di Madrasa Dharma Alipauzi Harapan saya mengikuti kegiatan ini Agar bisa lebih mandiri Nama saya? Syahlan Supaya dapat teman Terus pintar Perkenalkan nama saya Dava Zikra Saya sekolah di SD Cendeki Hambon Ini adalah Tegi Masanti ketiga kali yang saya ikut Dan harapan saya Untuk menambah pengalaman Dan menjadi lebih mandiri